Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menetapkan 4 jalur masuk untuk jenjang SMA dan SMK pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Ketua MKKS Provinsi Lampung, Hendra Putra, mengatakan setidaknya ada 4 jalur masuk yang sudah disiapkan pada PPDB 2023 yakni jalur zonasi, afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, serta jalur prestasi. Menurut Hendra, pada jalur zonasi tahun ini, para calon siswa bisa mendaftarkan diri pada dua sekolah yang berbeda dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah. Sementara itu, jalur masuk afirmasi ditunjukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 15% dari daya tampung sekolah. Sedangkan, jalur perpindahan orang tua atau wali akan mendapatkan kuota sebesar 5% dari daya tampung sekolah. Dan jalur prestasi akan mendapatkan kuota paling banyak, 30% dari daya tampung sekolah. Bahwa untuk tahun ini, peraturan masalah PPDB-nya sama seperti tahun sebelumnya. Nanti ada sedikit perubahan, yaitu masalah jalur-jalurnya. Nah, terkait dengan hal itu yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini, sistem penerimaan PPDB kita pada prinsipnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana di situ disebutkan kita menggunakan 4 jalur. Yang sudah sama-sama kita tahu, yang pertama adalah jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi. Hendra mengatakan, semua pelaksanaan PPDB ini akan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.